Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali di channel Kani Amanda Nah untuk kali ini Kani lagi mau masak Masakan yang sederhana aja Tapi rasanya enak yaitu Tumis labu air yang saya campur dengan kacang panjang Jika mau tau cara masaknya silahkan tonton dan simak video kali ini Terima kasih Dan disini bahan utamanya yang saya sudah sediakan Itu adalah labu air dan kacang panjang Secukupnya saja ya Ini bumbu yang saya pakai ada bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit merah dan tomat Kemudian untuk langkah selanjutnya Saya akan potong terlebih dahulu kacang panjang dan labu airnya Disesuaikan saja untuk memotong dengan selera masing-masing Dari harga yang ekonomis bisa mendapatkan lauk yang enak Yaitu tumis labu air yang saya campur dengan kacang panjang Atau jika punya tambahan lain boleh ditambahkan Untuk kali ini saya memakai labu air dan kacang panjang saja Untuk bawang merah dan bawang putih Serta cabai disesuaikan saja dengan seleranya masing-masing Jika suka dengan masakan yang pedas Ditambahkan saja cabainya lebih banyak lagi Setelah semua bahannya dipotong atau diiris Bumbunya juga diiris Jangan lupa dicuci bersih ya Dan tambahan bumbu lain ada garam, kaldu ayam sedikit menyedap dan sedikit gula pasir Kemudian langkah selanjutnya Tumis bawang merah dan bawang putihnya sampai harum atau sampai layu Sambil sesekali diaduk-aduk supaya bawang merah dan bawang putihnya tidak gosem Setelah matang tambahkan irisan cabai merah dan cabai rawit merah Aduk kembali sampai merata dan tunggu sampai cabainya matang Setelah dirasa bumbunya ini sudah matang Langsung saja masukkan kacang panjang yang tadi sudah dipotong dan sudah dicuci bersih Aduk sampai merata Jangan lupa tambahkan garam, kaldu ayam, sedikit menyedap dan sedikit gula pasir Atau boleh juga pakai gula merah jika suka Atau jika tidak suka pakai gula, di skip aja Masukkan labu air yang tadi sudah diiris, sudah dipotong dan sudah dicuci bersih Aduk kembali sampai merata dan tercampur sempurna dengan bahan dan bumbunya Jangan lupa nanti untuk dikoreksi rasa jika masih ada kekurangan supaya bisa ditambahkan bumbunya kembali Nah dari bahan yang ekonomis, murah saja bisa mendapatkan olahan yang enak Yaitu tumis labu, air dan kacang panjang Kemudian untuk langkah terakhir, saya masukkan irisan tomat Aduk kembali sampai merata, jangan lupa koreksi rasanya Untuk memastikan bahwa kacang panjangnya sudah empuk Saya akan tutup sebentar supaya kacangnya dan labu airnya benar-benar empuk Setelah empuk, saya angkat dan jangan lupa matikan kompor Angkat dan sajikan Terima kasih banyak buat semuanya yang sudah mengklik dan menonton video kali ini Semoga videonya bermanfaat Dukung terus channel Kania Amanda supaya makin bergembang dengan cara like, komen dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Sampai ketemu lagi di video dan resep-resep selanjutnya yang akan Kania bagikan di Youtube Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya